Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di askafa makwatik terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya pada kesempatan video kali ini saya mau update perkembangan dari cana auranti kita yang kemarin masih 10 sentian ya yang kemarin di video sebelumnya itu yang kita setting pakai pasir malang eh pasir moza pakai pasir moza nah ini dia nih ikannya sekarang naik SS nya udah naik nih sekitar 14 sentian nah ini kurang lebih ya kurang lebih 14 sentian dan warna barnya juga oren warna birunya masih proseslah belum biru banget mentalnya juga masih tipis-tipis kalau pakai ini udah mulai mau ngedok Hai pakai patung Hai aduh pakai patung ngeri kan Hai terima kasih buat netizen yang buniman yang kemarin udah komen di channel YouTube saya jadi saya bikin konten ini bukan berarti akan menganjurkan kalian untuk ngikutin treatment saya atau cara saya jadi mau kalian pakai monggo mau enggak juga monggo ini berdasarkan pengalaman saya dan kalau kalian punya treatment lain silahkan komen atau sharing atau bahkan bisa kalian membuat channel YouTube sendiri silahkan bagikan ke teman-teman teman-teman yang lain jadi saya bikin konten ini bukan berarti meh menyuruh atau Hai apa ya istilahnya ya intinya saya bukan menggurui kalian lah kita sama-sama belajar ini pengalaman saya yang sudah saya alami nah ini saya bagikan kepada kalian semua Hai warna orang bar nya udah mulai cakep lah ya Hai bisa dilihat nih kanan kiri sama sih udah mulai oren Hai wangan mau flaring sebelah kiri dia hai 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 cuman untuk falis neranya ternyata dia dimakanin guys Hai ternyata didoyan falisnera jadi dimakanin semua itu pada patah semua tisi yang tengah tuh udah udah putus terus saya tanam lagi ternyata dimakanin lagi tuh habis bisa dilihat ya kita deketin ya tuh ternyata itu dimakanin Hai kemungkinan untuk yang cana satu ini nggak cocok sih kalau pakai falisnera nih tapi biarin aja dululah kalau emang nanti abis ya saya angkat paling memang cocoknya udah anubias aja itu anubiasnya udah lumayan Hai tapi belum ada tunas tumbuh tunas baru sih Hai ya orang baru berapa minggulah dua minggu kurang lebih dua minggu ini hai 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 kita Hai pakan ini pelet dan campur ya nanti kita coba nanti minggu depan kita coba kasih katak ya Hai kita kasih kata kecil Hai biar warnanya makin jreng dan intinya kasih makan yang bergizi juga lah jangan cuma ngandelin pelet saja tetep dikasih dengan makan hidup Hai ini kita pakai pelet Hai pelet racikan Hai nah pelet racikan kita nih nanti kita masih makan olah lagi hai 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 untuk tangan sih masih belum flaring tangan sih belum nih hai 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 coba flaring kaca kita coba nih Hai dia belum mau juga flaring kaca masih Oh mau dia dia mau flaring kaca tuh hai 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 kaca mau dia ternyata Hai nah kemarin juga banyak yang nanya di komen dia gimana sih caranya biar flaring kok ikan saya masih mager saya tanya berapa kali berapa bulan dia pelihara ternyata baru tiga hari baru satu hari ya ampun tetap semangat masih Hai ngerawat ikan itu enggak mudah Hai untuk membuat ikan setel itu enggak mudah Hai enggak enggak cu enggak instan lah intinya misalkan kalian beli udah mangap-mangap kalian beli udah setel ketika kalian beli Hai terus ditaruh di tank kalian sampai di rumah itu belum tentu dia langsung ikan itu setel dia butuh waktu untuk adaptasi di tempat dia yang baru dengan kualitas atau PH air yang berbeda di dari tempat yang lama itu pasti butuh adaptasi jadi kalian tetap sabar jangan kalian beli satu dua hari wah tadinya dimangap-angap tadinya udah setel udah galak tapi ketika saya beli kok enggak galak ya itu dia kalian itu beli ikan bukan kalian beli Hai apa ya istilahnya binatang yang lain kalau ikan tuh butuh adaptasi di tempat baru jadi tetap semangat tetap dilatih sabar lampunya jangan dinyalain dulu kalian puasain dulu jadi butuh waktu untuk dia adaptasi Hai jadi waktu dulu di penjualnya juga sama pasti nggak langsung ya mungkin ada 12 yang memang kalian beli mentalnya udah jadi dan dipindah-pindah pun dia memang udah jadi tapi kan nggak semua ikan sama seperti itu Hai ada yang kadang mentalnya ngedown ketika pindah Hai tempat ataupun dibeli sama orang dan kualitas air pasti beda kan tempat suhu airnya pasti beda dari penjual dan pembelinya Hai jadi saran saya tetap sabar Hai intinya tetap sabar dilatih nah pakai kaca gini Hai pakai patung dan pakai pakan Hai dan usahain untuk tempatnya juga yang nyaman dikasih taneman kasih batu kasih pasir itu akan membuat lebih cepat ikan itu adaptasi Hai kita lihat lebih deket guess hai 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 ini pas dateng dari India itu masih ukuran 78 cm lah masih kecil banget dan warnanya juga belum ada biru-birunya lah warnanya masih buluk banget dan ini Alhamdulillah udah mulai ada peningkatan warna dari barnya udah oranye dan warna birunya mulai naik seiring berjalannya waktu mantep juga nih guys nah kayak gini guys dilatihnya kayak gini butuh kesabaran kadang kalian juga pasti nemuin beli ikan udah di dengan cara ini kadang belum juga mau flaring ya mungkin itu tempatnya coba diganti settingannya diganti pernah saya ngalamin kan yang video sebelumnya saya pernah share jadi sampai tiga kali pindah tank dia baru mau flaring Hai jadi seperti itu guys adaptasinya tempatnya itu juga penting Hai coba kita kalau pakai tangan mau nggak nah mulai kalau udah udah pakai cat apa patung Hai bisa nanti dilatih pakai tangan juga mau karena udah terbiasa tapi ini masih kecil mungkin emang masih takut-takut dia Hai nanti dicoba begini lama-lama juga pasti mau dia flaring pakai tangan untuk pakan sih kita kasih pakan pelet sehari bisa lima butir lah lima butir ini karena masih masa pertumbuhan kadang dua hari sekali kita kasih kadang juga tiap hari kita kasih tapi porsinya nggak terlalu terlalu banyak intinya nggak terlalu banyak maksimal ya lima butir lima butir pelet ya kita ngasih pakannya Hai puasa juga puasa tapi ya enggak karena ini masih masa pertumbuhan lah sesen masih kecil kita ngejar ses dulu jadi enggak puasanya enggak begitu lama maksimal tiga hari itu lama maksimal ya maksimal banget dua hari kita lihat warna orangnya Hai tuh bisa dilihat hai 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 Oke semuanya cukup sekian video dari saya kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan jangan lupa like comment dan subscribe ya sampai jumpa di video-video selanjutnya salam satu cana sejuta saudara seperti video selanjutnya salam satu alarmen juga tapi untuk mengikuti simen itu terima kasih masanyauta tiada akhir itu bisa dikhunan langsung kalian kepada digunakan